Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin gregetan dan juga semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode nanti sore dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Gia yang akhirnya sadarkan diri namun tangan kiri Gia tidak bisa berfungsi lagi akibat terkena sengatan arus listrik dengan tegangan yang cukup besar ya kawan-kawan nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Gia yang terkena sengatan arus listrik ya kawan-kawan karena Gia saat itu ingin menyelamatkan anak-anak ya saat Gia tiba di kolam renang tiba-tiba Gia melihat adanya kabel listrik yang terputus ya kawan-kawan dan bahkan kabel itu hampir jatuh ke air dan jika sampai kabel itu jatuh ke air maka semuanya akan terkena setrum listrik Gia akhirnya mengorbankan dirinya sehingga membuat Gia harus dilarikan ke rumah sakit ya kawan-kawan saat itu Aslam benar-benar sangat khawatir dengan keadaan Gia karena Aslam benar-benar sangat takut jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Gia ya seperti yang kita lihat pada foto ini dimana saat itu terlihat dengan jelas bahwa Aslam, Ahmed dan juga anak-anak jalanan yang diajar oleh Gia mereka semua berada di sebuah musolah atau masjid ya kawan-kawan mereka semua benar-benar merindukan sosok Gia sehingga mereka mendoakan kebaikan untuk Gia agar Gia bisa secepatnya sadar ya kawan-kawan dan kembali ke tengah-tengah mereka bahkan Aslam pun berdoa dengan sangat tulus ya kawan-kawan Aslam meminta kepada Allah SWT untuk menyembuhkan Gia dan membiarkan Gia berada di sisi Aslam untuk selama-lamanya lalu kemudian adegan pun berganti dimana saat itu akhirnya pihak dokter pun menemui Aslam ya kawan-kawan dan mengatakan kepada Aslam bahwa ada kabar baik dan juga ada kabar buruk kabar baiknya Gia saat ini sudah siuman dan sadarkan diri namun kabar buruknya tangan kiri Gia yang terkena setrum jarinya tidak bisa berfungsi lagi ya mungkin karena memang saraf-saraf di jari tersebut rusak ya kawan-kawan sehingga jari Gia tidak bisa berfungsi lagi hal ini membuat Aslam dan juga Ahmed benar-benar sangat terkejut ya kawan-kawan ya semua ini Gia lakukan demi untuk menyelamatkan anak-anak sehingga Aslam pasti akan berusaha ya kawan-kawan melakukan berbagai macam cara untuk membuat tangan Gia bisa berfungsi kembali nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita lalu kemudian adegan pun berganti dimana saat itu akhirnya Caka dan juga nenek Tara pun menemui Gia Caka memang sebelumnya datang ke rumah Gia ya kawan-kawan untuk mengembalikan tas yang sempat Caka curi bersama dengan temannya saat itu Caka mengetahui bahwa Gia terkena musibah yaitu tersengat arus listrik dan dilarikan ke rumah sakit dan kebetulan saat itu Pak Ujang juga berada di rumah sakit ya kawan-kawan karena mengalami patah tulang akibat terkena mobil ya kawan-kawan sehingga saat Pak Ujang sedang diperiksa saat itu Caka pun mengajak nenek Tara untuk menjenguk Gia sebentar ya kawan-kawan nenek Tara pun terlihat sangat bahagia karena bertemu dengan Gia namun nenek Tara juga bersedih ya kawan-kawan melihat kondisi Gia saat ini saat itu Aslam menjelaskan kepada nenek Tara dan juga Caka tentang apa yang terjadi kepada Gia bahwa Gia menyelamatkan anak-anak yang hampir tersengat arus listrik ya saat itu nenek Tara pun benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan karena melihat kondisi Gia saat ini namun nenek Tara tidak bisa terlalu lama berada di sana karena jika sampai Pak Ujang tahu bahwa Caka dan juga nenek Tara sempat menemui Gia maka Pak Ujang pasti akan marah besar kepada nenek Tara dan juga Caka sehingga pada akhirnya nenek Tara dan juga Caka pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Gia meski Gia benar-benar sangat berat ya kawan-kawan untuk ditinggal lagi oleh neneknya karena Gia benar-benar sangat merindukan sosok nenek Tara namun nenek Tara tetap saja pergi meninggalkan Gia bersama dengan Aslam wah-wah-wah makin hari makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan nah kira-kira apakah nantinya dengan tidak berfungsinya tangan kiri Gia hal ini akan membuat Aslam menjadi lebih perhatian kepada Gia ya kawan-kawan dan bahkan mungkin Aslam akan mendedikasikan hampir sebagian besar hidupnya hanya untuk merawat sang istri tercinta yaitu Gia nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Hidayah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.55 hanya di SCTV nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiktif belaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati